Wah keren banget cuy hasil videonya dan ini hasil videonya benar-benar berik banget seperti hasil video kamera iPhone dan ini hasil perekaman dari Geekam LMC 8.4 menggunakan config iPhone 16 stabilizer versi 5 by seputar Geekam Tuh kalian lihat ini kita merekam hanya menggunakan HP Android kentang dan hasil videonya benar-benar cukup halus dan smooth banget dan kelihatan banget disini kalau elektronik image stabilisasinya berfungsi dengan baik dan untuk tone warna yang dihasilkan disini sangat bagus ya cuy hasilnya keren Halo guys kembali lagi bersama saya Oja selamat datang di channel seputar Geekam Nah dan ini dia config yang kalian cari-cari guys karena di video kali ini kita akan review kembali config terbaru untuk Geekam LMC 8.4 dan ini adalah config iPhone 16 stabilizer versi 5 by seputar Geekam ini merupakan update-an dari config sebelumnya ya teman-teman untuk hasil dari config ini hasilnya lumayan natural dibandingkan dengan config sebelumnya dan keunggulan lain di config ini untuk tone warna di objek orang sangat-sangat natural gak mengalami oversaturation nah untuk keunggulan lainnya config ini masih sama masih memiliki 3 lensa ya teman-teman yang pertama ada lensa utama yang kedua ada lensa 0.5 ultra wide dan yang terakhir ada lensa makro kemudian buat kalian yang mau ambil video menggunakan Geekam dan juga config ini config ini sangat cocok ya cuy karena config ini untuk hasil videonya benar-benar cukup stabil sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu channel seputar Geekam mencapai 100.000 subscriber dengan cara kalian like video ini kemudian kalian subscribe channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru di channel ini tentunya kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru lainnya dari channel seputar Geekam oke sebelum kita lanjut review confignya jadi disini saya sudah menyiapkan 3 aplikasi teman-teman yang pertama disini ada aplikasi Geekam LMC 8.4 nya dan jika kalian nanti ingin mendownload aplikasi Geekam LMC 8.4 nya nanti untuk linknya saya sediakan di deskripsi video dan nanti ada banyak pilihan ya teman-teman dan nanti kalian bisa pilih nomor 1 ya cuy oke untuk aplikasi selanjutnya disini ada aplikasi kamera dua probe dan aplikasi yang terakhir disini ada aplikasi manual kamera kompatibiliti jadi untuk kedua aplikasi ini selain Geekam tadi kalian bisa download di Google Playstore ya teman-teman oke jadi disini kita buka dulu untuk aplikasi manual kamera kompatibilitinya langsung aja kita klik seperti ini oke setelah itu disini langsung aja kita klik start oke setelah kita klik start maka untuk tampilannya akan seperti ini ya teman-teman artinya disini perangkat yang saya gunakan sudah support untuk menginstall aplikasi Geekam dan jika salah satu ini berwarna merah ataupun silang merah artinya disini perangkat kalian tidak support aplikasi Geekam oke untuk aplikasi selanjutnya disini kita buka aplikasi kamera dua probe nya langsung aja kita klik seperti ini oke fungsi dari kamera dua probe ini untuk mengecek level kamera dua api yang ada di perangkat kita ya teman-teman jadi untuk konfi yang saya sediakan nanti ada tiga format ada format auto, jpeg, dan juga yuv jadi disini yang kedetek dari kamera dua probe ini di perangkat saya ini untuk level kamera dua apinya yaitu level 3 ya teman-teman maka untuk konfi yang cocok untuk perangkat yang saya gunakan itu yaitu konfi berformatkan yuv dan juga format auto jika saya menggunakan format yang jpeg maka saya pastikan akan force close ya teman-teman karena formatnya memang tidak cocok nah jika perangkat kalian formatnya level full ini maka perangkat kalian bisa kalian gunakan konfi yang berformatkan jpeg dan jika perangkat kalian limited external legacy atau uno ini maka perangkat kalian tidak support ya teman-teman oke dan sekarang kita langsung masuk ke dalam interface nya gcam lmc8.4 dan seperti ini untuk tampilan awalnya ini belum kita pasang konfi ya teman-teman jadi buat kalian yang masih bingung atau masih kesulitan bagaimana cara memasang konfi di aplikasi gcam lmc8.4 nanti untuk link tutorialnya saya sediakan di deskripsi video dan juga pin komentar oke sekarang langsung kita pasang aja konfikenya dengan cara kita ketuk dua kali di samping tombol shutter berlatar hitam ini ya teman-teman langsung aja kita klik dua kali seperti ini kemudian disini tinggal kita klik kita pilih file konfikenya setelah itu kita klik tulisan import oke jika untuk tampilan gambarnya udah berubah seperti ini artinya disini untuk file konfikenya udah berhasil kita pasang dan ini udah siap untuk kita gunakan oke jadi untuk uji coba pertama disini teman-teman kita mau coba tes menggunakan mode kamera biasa dan disini untuk rincian lainnya untuk HDR disempurnakan disini kita pakai yang tengah ini aja teman-teman supaya lebih cepat untuk proses penangkapan gambarnya kemudian untuk rincian lainnya disini kita biarkan standar aja gak perlu kita otak-atik oke kita mau coba tes langsung ke arah sini teman-teman oke kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu sampai proses HDRnya ini selesai oke langsung kita cek untuk hasilnya nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari gcam lmc 8.4 menggunakan konfiks terbaru dari seputar gcam yaitu konfiks iphone stabilizer versi 5 kalian bisa lihat sendiri teman-teman seperti yang saya jelaskan di awal video tadi hasil dari konfiks ini bener-bener cukup natural ya cuy kalian bisa lihat sendiri disini untuk hasilnya disini tone warna yang dihasilkan gak mengalami oversaturation kemudian disini untuk shadownya juga bagus setelah itu disini untuk detail gambarnya bener-bener cukup tajam dan hasilnya bener-bener cukup jernih kemudian di warna langit disini sangat natural ya teman-teman gak terlalu biru juga untuk warna langitnya oke untuk hasilnya udah bagus teman-teman jadi jika kalian ingin menggunakan konfiks ini agar video di perangkat kalian itu bisa stabil dan pastikan perangkat kalian udah support OIS atau OIS ya teman-teman jika perangkat kalian tidak support OIS dan ingin menggunakan konfiks ini pastinya untuk hasil videonya dia tidak akan stabil ya teman-teman dan jika perangkat kalian udah support OIS kalian cukup setting di bagian more setting setelah kalian setting di bagian more setting langkah selanjutnya disini kalian masuk ke bagian sistem setting setelah itu kalian pilih stream configuration ini nah di bagian sini ada pengaturan lensa ya teman-teman disini ada main camera telecamera wide camera kemudian ada kamera depan dan lensa lainnya ya teman-teman jadi disini untuk video kamera belakang kita coba setting di bagian kamera utamanya kita klik yang main camera setelah itu di bagian sini teman-teman enable configuration ini bisa kita aktifkan kita jertang seperti ini kemudian kita scroll ke bawah kita cari yang namanya video mode ya teman-teman nah di bagian video mode ini kalian tinggal setting aja sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan ya teman-teman kalian setting di bagian custom session ID ini nah berhubung karena disini saya menggunakan Poco XTNFC jadi untuk custom session ID nya dia ada di 6144 ini jika kalian menggunakan perangkat lainnya kalian bisa coba satu persatu ya teman-teman karena disini untuk custom session ID nya disini udah lumayan banyak yang disediakan oke setelah itu teman-teman di bagian experimental ini kita samakan aja misalkan udah maka nanti untuk videonya akan langsung stabil ya cuy oke untuk selanjutnya untuk lensa lainnya seperti telecamera atau wide camera ini kalian tinggal klik aja seperti ini kalian bisa terapkan seperti kamera utama tadi ya teman-teman kalian centang seperti ini kemudian di bagian video mode dan experimental nya kalian samakan seperti main kamera tadi nah seperti itu cara setting agar video bisa stabil di aplikasi Gcam oke teman-teman semoga bermanfaat dan untuk selanjutnya disini kita mau coba tes lagi teman-teman ambil beberapa sampel foto lagi oke untuk selanjutnya disini kita coba lagi masih menggunakan mode kamera dengan rincian disini google awb nya disini coba kita aktifkan kita mau coba shoot ke arah sini teman-teman ini rincian google awb aktif ya teman-teman kalian perhatikan sebelum kita shoot dan sesudah kita shoot nanti dan kalian perhatikan sebelum kita shoot dan sesudah kita shoot ya teman-teman oke kita paskan ke objeknya seperti ini langsung kita shoot nice kita tunggu sebentar sampai disini proses ADR nya selesai oke kita cek untuk hasilnya nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman disini hasilnya di awb aktif lebih natural lagi dibandingkan dengan awb yang kita off kan tadi ya cuy kelihatan banget disini untuk tone warnanya bener-bener cukup natural gak mengalami oversaturation sama sekali jadi cocok banget untuk kalian yang suka hasil yang natural ya cuy bukan hanya natural aja config ini bener-bener bisa diandalkan karena hasilnya bener-bener tajam dan juga sangat jernih oke jadi untuk selanjutnya disini kita coba tes menggunakan mode portrait di objek orang teman-teman dengan rincian disini untuk rasio gambar kita ubah ke rasio gambar yang nabas badik 9 seperti ini teman-teman oke kita mau coba tes ke objek orang seperti ini kita tap kan teman-teman oke kira-kira udah pas langsung aja disini kita shoot oke nice kita tunggu sebentar sampai proses HDRnya selesai oke dan sekarang kita cek ya teman-teman untuk hasilnya nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman di objek orang menggunakan mode portrait dengan rasio gambar 16 banding 9 gcam lmc 8.4 menggunakan config iphone stabilizer versi 5 by seputar gcam wow ini perfect banget teman-teman untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri disini untuk bagian blurnya lumayan rapi ya teman-teman untuk kedalamannya disini bener-bener cukup bagus dan kita lihat disini di rona pada warna kulit disini sangat natural tidak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali jadi config ini perbaikan dari config sebelumnya teman-teman banyak yang bilang di config sebelumnya untuk warna kulit masih kelihatan merah tapi di config terbaru ini kalian bisa perhatikan sendiri cuy bagus banget untuk warna kulitnya dan disini untuk hasilnya masih cukup tajam dan sangat jernih oke cuy untuk selanjutnya kita coba sekali lagi masih di objek orang sekarang untuk rincian disini kita gunakan rasio gambar yang 4 banding 3 aja untuk rincian selanjutnya leka disini coba kita aktifkan oke ini masih kita gunakan untuk mode portrait langsung aja kita shoot nah jadi teman-teman jika mode leka ini aktif maka dia untuk hasil fotonya ada efek fitnet di bagian framenya ya teman-teman sehingga menghasilkan foto yang sangat estetik oke kita cek nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman bagus banget untuk rona warna birunya disini lebih keluar ya teman-teman di leka aktif ini dan kita lihat untuk warna kulit disini masih kelihatan cukup natural tidak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali kemudian di bagian background tone warna yang dihasilkan juga bagus cukup natural ya teman-teman oke untuk percobaan selanjutnya teman-teman disini kita mau coba test di lensa 0,5 atau lensa ultrawide nya ya cuy langsung aja disini kita klik lensa yang 0,5 ini oke jika untuk rasio gambarnya udah berubah menjadi lebar seperti ini artinya disini kita udah beralih ke lensa 0,5 atau lensa ultrawide oke langsung aja disini kita coba teman-teman disini masih objek yang sama masih menggunakan objek orang langsung aja disini kita asyut oke nice supaya hasilnya lebih sempurna ya teman-teman kita coba ulangi dan kita cek untuk hasilnya nah kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman bagus banget tuh kalian lihat sendiri disini untuk tone di rona pada kulitnya masih cukup natural meskipun di bagian backgroundnya ada beberapa titik yang disini untuk saturasi warnanya sedikit lebih naik ya teman-teman tapi overall hasilnya masih cukup bagus jadi cocok banget untuk kalian yang suka hasil yang berwarna tapi di objek orang hasilnya natural ya teman-teman oke untuk selanjutnya kita mau coba lagi teman-teman kita coba lagi disini masih menggunakan mode ultrawide tapi disini kita gak coba tes di objek orang kita coba tes di objek pemandangan teman-teman untuk rasio gambar disini kita coba ubah ke rasio gambar 16 banding 9 oke seperti ini cuy langsung aja kita coba shoot ya oke nice kita tunggu sebentar sampai proses hadirnya selesai oke dan config ini cepet banget ya teman-teman untuk prosesnya kalian bisa lihat barusan oke kita cek nah kurang lebih seperti ini untuk hasil dari lensa 0,5 ultrawide nya bagus banget cuy ini kita gunakan rasio gambar yang 16 banding 9 hasilnya disini untuk dynamic strength nya lebih bagus dan lebih luas lagi ya cuy jadi untuk rasio gambar yang 16 banding 9 ini cocok kalian gunakan jika perangkat kalian itu tidak ada lensa ultrawide nya oke jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil dari config terbaru teman-teman config iphone 16 stabilizer versi 5 by sputar gcam dan saya rasa cukup sekian dulu untuk hasil review kita kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga video-video terbaru lainnya pastinya dari channel sputar gcam terima kasih telah menonton waktunya di sini